Timnas Indonesia pernah juarai AFFU-16, kini bersuah Vietnam-Indonesia diunggulkan. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, supaya kamu gak ketinggalan update Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia U16 bakal bersuah Vietnam di pertandingan final Piala AFFU-16 2022. Duel ini tersaji di Stadion Magu Harjo, Sleman, Jumat 12 Agustus 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Keberhasilan Timnas Indonesia U16 menembus partai final setelah mereka sukses mengalahkan Myanmar dengan skor 5-4 di semifinal Piala AFFU-16 2022. Tidak ada apa-apa perpanjangan waktu dan pertandingan langsung dilanjutkan lewat drama adu penalti. Dili Fortuna berpihak kepada skuad Garuda Asia karena memenangkan laga dengan skor 5-4. Sejatinya Timnas Indonesia U16 pernah menjuarai ajang ini, yakni pada 2018 silam kalah Piala AFFU-16 digelar di tanah air. Saat itu Timnas Indonesia U16 digawangi oleh Bagus Kahvi dan kawan-kawan dan ditukangi oleh pelatih kenamaan sekelas Fahri Husa ini. Karenanya prestasi itu ingin diulangi oleh Bima Sakti bersama Timnas Indonesia U16 saat ini. Namun langkah Garuda Muda merengkuh juara tidaklah mudah. Pasalnya mereka bakal menghadapi Vietnam yang terbilang lawan berat di turnamen Piala AFFU-16 2022. Selain itu, Vietnam lolos ke partai final dengan hasil mengejutkan. Mereka sukses menggilas tim kuat Thailand dengan skor 2 gol tanpa balas alias 2-0. Meski Vietnam mendapatkan catatan mengesankan, Timnas Indonesia U16 tetap diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Terkait pertandingan, pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti berharap agar anak kasunya bermain lebih maksimal. Apalagi mereka tinggal selangkah lagi untuk merebut gelar juala pada Piala AFFU-16 2022 ini. Di sisi Vietnam, pelatih Nguyen Kuok Thuan menyadari jika pertandingan akan berjalan dengan ketat. Bermain di depan, supporter lawan, semua pemain sudah mempersiapkan mental dengan baik dan siap berjuang meraih kemenangan. Bagaimana menurut kalian? Mampukah Timnas Indonesia U16 meraih gelar keduanya di Piala AFFU-16 2022 ini? Terima kasih telah menonton!